Polisi menetapkan Indra Septriaman sebagai tersangka kasus pembunuhan gadis penjual gorengan berinisial NKS di Padang Pariyaman, Sumatera Barat. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun Indra hingga kini belum juga ditangkap karena kelihayannya dalam melarikan diri dari kejaran petugas. Kasat reskrim Polres Padang Pariyaman itu A.A. Regi dalam keterangannya pada hari Senin 16 September menuturkan. Indra merupakan residivis pencabulan yang tinggal bertetangga dengan kampung korban. Tersangka diketahui merupakan warga kampung Korong Pasasurau, Juhaguguat, kejamatan 2x11 Kayu Taman. Penetapan tersangka terhadap Indra dilakukan karena petugas menemukan sebuah tas yang diduga milik pria berusia 26 tahun itu. Setelah ditetapkannya sebagai tersangka, foto Indra Septriaman pun viral di media sosial. Kapolres Padang Pariyaman AKBP Ahmad Faisal Amir menuturkan, pihaknya melakukan penyisiran sejumlah tempat yang dicerigai sebagai tempat pelarian tersangka. Penyisiran tak hanya dilakukan oleh petugas saja, tapi juga melibatkan warga setempat. Dari hasil penyisiran, polisi menemukan barang bukti pendukung yang diduga milik pelaku. Barang bukti tersebut seperti barang-barang pribadi hingga sabun dan alat isapnya. Penemuan ini terjadi dalam pengejaran Minggu 15 September di kawasan Gukuak. Dan ada pun kendala dalam pengejaran kali ini adalah tersangka yang menguasai medan. Seorang warga bernama Mas Dianto mengungkapkan dirinya sempat melihat Indra saat mengikuti proses pencarian bersama pihak kepolisian. Menurut Mas Dianto, tersangka berlari dari arah pondok tempat yang bersembunyi menuju semak-semak. Mas Dianto berujar tersangka terlihat bertelanjang dari saat kabur. Sementara itu, warga lain bernama Desi Novita menuturkan tersangka sempat terlihat memasuki pemukiman warga sebanyak dua kali. Saat di pemukiman warga, tersangka hanya lewat begitu saja seperti berpindah lokasi. Tersangka yang belum juga tertangkap nyaris dua pekan dari peristiwa kematian NKS membuat pihak keluarga merasa was-was. Kakak NKS Rini Mahyuni khawatir. Keberadaan tersangka yang berpindah-pindah tempat menimbulkan masalah baru. Untuk itu, Rini berharap agar pelaku bisa segera ditangkap dan dihukum setimpal atas perbuatannya. Rini memastikan pihak keluarga tak mengenal sama sekali dengan sosok tersangka dan meyakini bahwa Indra tak pernah berhubungan dengan NKS. Sebagaimana diketahui, NKS ditemukan tewas terkubur tanpa busana pada hari Minggu 8 September lalu. Sebelum tewas, NKS dilaporkan hilang saat berjualan gorengan pada hari Jumat, tanggal 6 September. Dari hasil penyisiran, polisi menemukan sejumlah barang bukti di dekat lokasi, yakni barang-barang korban seperti dagangan hingga baju yang terakhir ia kenakan. Selain barang milik korban, polisi juga menemukan sandal dan pakaian milik pelaku. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal Youtube dan juga Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.